KPK menegaskan pihaknya masih berpegang pada audit BPK yang diberikan bulan Agustus tahun 2015 yang melansir kerugian negara sekitar 191 miliar rupiah dalam kasus pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menyusul adanya perubahan kerugian negara yang dirilis BPK menjadi 173 miliar rupiah saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan hingga saat ini belum ada informasi lanjutan secara resmi yang diberikan oleh BPK kepada KPK. Yuyu mengatakan sebagai lembaga audit laporan BPK menjadi dasar pemeriksaan dalam kasus sungketa pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Yuyu meyakini sebagai lembaga negara BPK sudah melaksanakan tugas auditnya secara profesional. Sampai saat ini yang KPK pegang masih adalah hasil audit investigasi yang diberikan waktu bulan Agustus tahun lalu. Jadi kami masih berpegang pada itu karena belum ada informasi lanjutan oleh BPK yang secara resmi diberikan. KPK menghormati langkah pemerintah pusat yang menunda pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Meski demikian KPK tetap melanjutkan proses penyidikan tindak pidana korupsi terkait Raperda yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Kepala bagian Humas KPK, Yuyu Andriati mengatakan penundaan reklamasi Teluk Jakarta adalah ranah pemerintah pusat. Menurutnya keputusan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses hukum yang saat ini KPK tangani. Sebelumnya, Menteri Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan menunda pelaksanaan reklamasi hingga adanya kejelasan payung hukum yang melindungi. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya, karena sebenarnya proses di KPK itu tetap berjalan apapun yang terjadi. KPK menyimpul moratorium atau bahwa? Bahwa ada moratorium dan itu sudah diputuskan, kami menghormati itu. Tapi proses penyidikan di KPK itu akan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Selain memeriksa M. Sanusi dalam hal pengembalian uang suap, KPK juga menanyakan peran staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Suni Tanuwijaya, pada Raperda Zonasi dan Tata Ruang Teluk Jakarta. Sebelumnya, Suni sempat beberapa kali menanyakan progres dari Raperda tersebut kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu, KPK kembali memeriksa mantan ketua Komisi D, DPRD DKI. DKI Jakarta M. Sanusi. KPK memeriksa Sanusi dalam hal uang suap yang dikembalikan senilai Rp860 juta. Menurut pengacara Sanusi, Krisna Murti, kliennya dipanggil KPK untuk menghitung ulang jumlah uang suap yang diterima Sanusi dan kemudian dikembalikan. Krisna membantah jika uang yang diterima Sanusi disiapkan untuk anggota DPRD DKI Jakarta yang lain. KPK melansir Sanusi menerima uang suap senilai Rp2 miliar untuk memuluskan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Kepala Sanusi, kata-kata-kata. Kepala Sanusi, kata-kata. Uangnya sih kalau nggak salah Rp860 juta. Rp860 juta? Iya, Rp860 juta. Tapi bener nggak sih ada dari klien Anda menceritakan bahwa ada uang titipan yang sebenarnya untuk Pak Taufik? Itu sempat menceritakan. Nggak ada nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Hari ini ada pengembalian uang lagi? Hari ini nggak ada. Kan nggak ada. Kecil yang Rp2 miliar, baik-baiknya yang Rp860 yang kita kembalikan, hari ini di penghitungan. Terus sama yang OTT itu yang 114. Selamat sore Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. KPK menetapkan Panitra Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution dan seorang pengusaha berinisial DAS sebagai tersangka dalam kasus swap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Syaza Wisastro langsung dari gedung KPK Jakarta. Syaza, informasi apa saja yang disampaikan Ketua KPK dalam konferensi pers tadi? Ya Sumi, tadi pada saat melakukan konferensi pers, pimpinan KPK Agus Raharjo mengemukakan bagaimana kronologis operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin yang mana ini dalam kaitan pemberian hadiah, permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana dalam operasi tangkap tangan ini KPK mengamankan tiga orang yaitu Edi Nasution yang merupakan Panitra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga ada Dodi Arianto Supeno yang merupakan pihak perantara atau pihak swasta dan satu lagi merupakan supir dari Edi Nasution yang kini telah dibebaskan oleh KPK karena diduga tidak terlibat dalam kasus dugaan swap ini. Dan adapun kronologisnya, kemarin KPK melakukan operasi tangkap tangan pada pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di basement di salah satu hotel di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat dan penangkapan EN dan juga DAS ini dilakukan sesaat setelah Dodi atau DAS memberikan uang kepada EN dan uang yang diberikan ini sebesar 50 juta rupiah yang diberikan dalam paperback bermotif batik dan diduga pemberian uang ini bukan yang pertama kalinya karena pada Desember 2015 yang lalu EN juga telah menerima uang sebesar 100 juta rupiah terkait dengan pengajuan atau permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam terhadap 2 orang tersebut KPK memutuskan untuk menaikkan status kasus ini kepada status penyidikan dan memberikan status kepada panitera dan juga pihak swasta ini sebagai tersangka dan setelah melakukan pemeriksaan kemudian KPK juga melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penggeledahan di 4 lokasi pada Rabu malam kemarin hingga siang ini yaitu di 1 di Paramore Enterprise yang berlokasi di Gading Serpong kedua di Ruang Kerja Edina Sution yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga Rumah dan Ruang Kerja Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yaitu Nur Hadi dan dari penggeledahan ini ditemukan sejumlah dokumen dan sejumlah uang Sumi Ya Syaza, apakah sudah ada informasi kasus swab ini terkait dengan perkara apa dan apa yang dicari KPK dalam penggeledahan di Rumah dan Ruang Kerja Sekretaris MA? Ya Sumi, tadi pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa operasi tangkap tangan ini terkait dengan perkara perdata dua perusahaan yang memang sedang beradu argumen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun untuk detil dari duduk perkara sendiri KPK ini enggan memberikan detilnya karena menurut KPK perkara ini atau OTT kali ini merupakan pucuk dari Gunung Es sehingga ini akan menjadi jalan pembuka terhadap kasus lainnya yang lebih besar sehingga KPK enggan memberikan detilnya karena ini merupakan salah satu dari strategi penyidikan di tim penyidik KPK dan untuk penggeledahan sendiri yang dilakukan di Rumah dan juga Ruang Kerja Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi ini dilakukan atas informasi yang didapatkan KPK dari pemeriksaan kedua orang yang telah ditahan oleh KPK dan dari penggeledahan ini memang ditemukan sejumlah uang dan juga sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan suap ini namun untuk jumlah uangnya sendiri KPK belum memberikan informasi karena masih dalam penghitungan oleh tim penyidik KPK namun hingga saat ini KPK juga masih mendalami apa peran dari Nur Hadi dalam kasus dugaan ini apakah memang Nur Hadi terlibat atau tidak dan memang kedua orang ini merupakan hanya menjadi perantara dalam kasus dugaan ini dan KPK tadi juga menyatakan bahwa akan terus mendalami siapa dalang atau pelaku utama dari kasus OTT kali ini Sumi